Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang mati sendiri atau mungkin restart sendiri tanpa ada pemberitahuan sebelumnya atau mungkin ya tanpa ada warning gitu lah ya dan ini terjadi pada laptop saya ya sering banget laptop saya kayak begini dan saya tuh bingung gitu kenapa ini sebenarnya ada 3 kemungkinannya ya cuman nanti deh kemungkinannya nanti akan saya jelasin lagi tapi disini kita akan mulai dulu tutorialnya disini kita cukup ke device manager aja langsung ya device manager disini nah ini khusus untuk laptop jadi komputer yang nggak bisa karena ini bermasalahnya ada pada baterainya gitu ya nah disini ada nama laptopnya ya kan misalnya laptopnya apapun itu namanya dan sini ada battery atau mungkin baterai atau apapun itu dibacanya saya nggak tahu dan sini kita ke yang tanda ini kita klik saja langsung dan disini kita akan klik yang ini dan selain itu kita akan uninstall device ya setelah itu kita uninstall tinggal saja ya kan nah nanti akan hilang ya kan Nah kalau proses anisalnya sudah beres nanti icon baterai yang ditasbar ini enggak akan ada lagi terus bangsa akan munculnya gimana kalian cukup klik kanan di sini akan atau mungkin klik kanan dari sini kalian klik yang scan for hardware change ya ini kita klik ya kan nah nanti akan ada lagi gitu kan setelah itu ya udah nanti baterainya akan muncul lagi dan niscaya laptop kalian enggak akan mati-mati lagi gitu ya di gitu doang Bang serius lubang iya serius memang emang kayak gitu doang gampang kan ya udah sih udah udah gitu ya udah jadi gini Pak ya saya punya cerita nih jadi laptop saya ini mati di saat misalnya baterainya 40% atau 60% itu kan belum 10% juga belum kan biasanya 10% suka ada pemberitahuan gitu baterainya terlalu low atau mungkin your battery is low connect your charger atau apapun itulah ya ini tapi masih 60% kok tiba-tiba mati dan tiba-tiba restart juga gitu kan jadi restart ya kan nyala lagi dan tiba-tiba masuk dan ya kalau misalnya saya lagi render atau lagi upload ya nanti kan bakal tiba-tiba cancel gitu kan yaitu bakal dikesal juga kesayanya gitu dan itu terjadi bukan sekali dua kali itu berkali-kali ya dan itu saya sempat kesel sampai saya bongkar laptop saya saya pasangin baterainya dan enggak terjadi apa-apa gitu dan saya juga bawa ke service center akan keom saya Nah itu katanya baterainya bermasalah ya kan saat baterainya diganti ya kan di baterainya diganti eh tetap Pak terjadi lagi yang kayak gini dan akhirnya saya menggunakan tutorial yang tadi itu bisa Pak ya jadi ini ada tiga kemungkinannya kalau misalnya laptop mati atau mungkin resak sendiri ke satu ke satu itu dari overhead jadi kalau misalnya laptop kalian terlalu panas ya bakal jadi mati atau mungkin resak sendiri gitu yang kedua adalah masalah di baterainya mungkin baterainya udah terlalu tua atau mungkin baterainya rusak gitu dan ketiga yang tadi adalah device driver dari baterai itu sendiri jadi laptop saya sering nge-resak sendiri itu karena drivernya gitu dan setelah drivernya saya apa sih uninstall terus di-refresh gitu atau mungkin scan for hardware chain ya udah enggak ada lagi mati-mati yang kayak gitu jadi saya bisa lebih nyantai untuk ngedit ngerender sama upload gitu ya Nah kalau misalnya dilihat dari laptop saya nih laptop saya overheat kayaknya enggak juga karena cuman dipakai ngedit atau mungkin dipakai Google Chrome doang ya kan jadi kemungkinan satu enggak yang kedua itu misalnya baterainya bermasalah kayaknya enggak juga gitu kan nggak bocor juga gitu baterainya dan yang ketiga adalah drivernya yang mungkin saya coba akan akhirnya bisa dan udah dan semuanya akan beres gitu ya enggak akan ngerestar-restar lagi enggak tahu untuk kalian tapi kalau misalnya untuk saya itu berhasil dan ya work gitu ya dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya ditambah sedikit penjelasannya dan thanks for watching bye bye abone ol abone ol Sub indo by broth3rmax